Presiden Jokowi mengatakan efek samping yang dirasakan usai vaksin tahap kedua adalah pegal-pegal pada tubuhnya. Selain Presiden, sejumlah pejabat negara hingga perwakilan sejumlah kalangan pun kembali menerima vaksin COVID-19 untuk kedua kalinya. Lantas bagaimana tanggapan beberapa di antaranya usai menerima vaksin COVID-19 untuk yang kedua kalinya ini? Setelah suntikan vaksin yang pertama, itu di 13 Januari yang lalu, dua minggu yang lalu, sekarang hari ini saya mendapatkan suntikan vaksin yang kedua. Dan sama seperti yang dilakukan dua minggu yang lalu, tidak terasa. Kalau dulu setelah dua jam hanya pegal-pegal, sekarang saya kira dua. Sama saja, usai juga aktivitas kemana-mana juga. Memang ini menunjukkan bahwa proses vaksinasi sudah selesai untuk batch yang pertama ini. Dan bisa kita lakukan dalam waktu yang singkat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh memotivasi seluruh tenaga kerja kesehatan di seluruh Indonesia. Agar mereka juga cepat yang belum suntikan pertama mengejar suntikan pertama. Dan yang sudah disuntik pertama juga bisa segera menyelesaikan suntikan kedua. Jadi kawan-kawan nakes tidak perlu khawatir begitu. Alhamdulillah efek samping yang saya rasakan itu minimal sekali. Hanya terasa pegal di tempat suntikan. Itu hilang ya lima jam sudah meredak. Jadi tidak usah perlu khawatir karena ini untuk kita. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.